Assalamualaikum, kali ini di materi IPS kelas 7, minggu kelima, akan dibahas mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Sebelumnya jangan lupa untuk di-like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini juga berkembang. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya. Dimana ada pembahasan mengenai jumlah penduduk. Dimana ada salah satunya kematian, lalu ada kelahiran, dan juga migrasi, kematian, atau mortalitas. Tingkat kematian dibedakan menjadi dua tingkat, yaitu tingkat kematian dasar, atau crude death rate, dan tingkat kematian khusus, age specific death rate. Yang dimana pengertian dari tingkat kematian kasar, atau crude death rate adalah, banyaknya orang yang meninggal pada suada satu tahun per jumlah penduduk pertengahan tahun tersebut. Lalu ada tingkat kematian khusus, atau age specific death rate, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain umur, jenis kelamin, dan juga pekerjaan. Lalu faktor apa saja yang menunjang dan menghambat kematian atau mortalitas di Indonesia. Yang terlain, ada satu, penggolongan angka kematian kasar, meniputi angka kematian rendah, apabila kurang dari 10 per 1000 penduduk. Angka kematian sedang, apabila antara 10-20 per 1000 penduduk. Lalu angka kematian tinggi, lebih dari 20 per 1000 penduduk. Lalu yang kedua, ada pengamat kematian atau anti-mortalitas. 1. Meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang memadai, meningkatnya keadaan gizi penduduk, memperbanyak tenaga medis seperti dokter dan bidan, lalu ada penunjang kematian atau pro-mortalitas. 1. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, 2. Fasilitas kesehatan yang belum memadai, 3. Keadaan gizi penduduk yang rendah, 4. Terjadinya pencana alam seperti gunung matus, kempa bumi, banjir, dan 5. Peperangan wabuk penyakit, pembunuhan. 2. Kelahiran atau natalitas Tinggi, rendahnya tingkat kelahiran dalam satu kelompok penduduk tergantung pada struktur umur, penggunaan alat kontrasepsi, pengangguran, tingkat pendidikan, status pekerjaan wanita, serta pembangunan ekonomi. 3. Di mana ada penggolongan angka kelahiran kasar atau CBR, di mana ada angka kelahiran rendah apabila kurang dari 30 perseribu penduduk, angka kelahiran sedang apabila antara 30-40 perseribu penduduk, angka kelahiran tinggi apabila lebih dari 40 perseribu penduduk. 4. Lalu apa saja penghambat kelahiran atau anti-natalitas Yang pertama, pelaksanaan program KB atau keluar kebencana, penundaan usia berkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan, 3. Semakin banyak wanita karir 5. Lalu apa saja penundaan kelahiran atau pro-natalitas Yang pertama, menikah usia muda 6. Pandangan banyak anak banyak retuki 7. Anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai mencari angka 4. Anak merupakan penentu status sosial Dan terakhir, anak merupakan penerus keturunan terutama anak laki-laki Lalu ada migrasi atau perpindahan Migrasi merupakan akibat dari keadaan lingkungan alam yang kurang menguntungkan Sebagai akibat dari keadaan alam yang kurang menguntungkan, menimbulkan terbatasnya sumber daya yang mendukung penduduk di daerah tersebut Migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk atau perpindahan penduduk Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain Mobilitas penduduk ada yang bersifat non-permanen atau sementara Misalnya turis, baik itu nasional maupun internasional Dan ada pula mobilitas penduduk menetap Mobilitas penduduk permanen disebut juga migrasi Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain Dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap Ada jenis-jenis migrasi Dapat dibedakan sebagai berikut Yang pertama ada migrasi internasional Perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain Lalu ada emigrasi keluar penduduk dari suatu negara ke negara lainnya Orang yang melakukan emigrasi disebut juga emigran Lalu ada imigrasi Masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap Orang yang melakukan imigrasi disebut juga imigran Lalu ada remigrasi atau repatriasi Kembalinya imigran ke negara asalnya Lalu ada migrasi nasional atau internal Tadi kan ada migrasi internasional antara lain ada emigrasi Dan imigrasi dan juga remigrasi Lalu ada imigrasi nasional yang kedua atau internal Perpindahan penduduk di dalam satu negara Yang pertama ada urbanisasi Perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan menetap Transmigrasi perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya Ke pulau yang jarang penduduknya di dalam wilayah Republik Indonesia Transmigrasi pertama kali dilakukan di Indonesia per tahun 1905 Oleh pemerintah Belanda yang dikenal dengan nama kolonisasi Lalu ada transmigrasi khusus Transmigrasi yang dilaksanakan dengan tujuan tertentu Seperti penduduk yang terkena penyelan alam Dan daerah yang terkena pengumunan proyek Transmigrasi spontan atau swakarsa Transmigrasi yang dilakukan oleh seseorang Atas kemauan dan juga biaya sendiri Transmigrasi lokal Transmigrasi dari suatu daerah ke daerah lain Dalam provinsi atau polo yang sama Transmigrasi umum Transmigrasi yang dilaksanakan dan dibayai oleh pemerintah Lalu ada ruralisasi Perpindahan penduduk dari kota ke desa Dengan tujuan menetap Ruralisasi merupakan kebalikan dari urbanisasi Evakuasi Perpindahan penduduk yang terjadi karena adanya Caman akibat bahaya perang Bencana alam dan sebagainya Evokasi dapat bersifat nasional maupun internasional Lalu ada persebaran penduduk Kebadatan penduduk Berat kaitannya dengan kemampuan wilayah dalam mendukung kehidupan penduduknya Persebaran penduduk secara umum adalah Bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara Persebaran penduduk dapat dibagi menjadi dua macam Yaitu Persebaran penduduk berdasarkan geografis Yang mana merupakan karakteristik penduduk Menurut batas baris alam Seperti pantai, sungai, danau, dan sebagainya Lalu ada persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintah Yang mana Ada karakteristik penduduk Menurut batas-batas wilayah administrasi Yang ditetapkan oleh suatu negara Misalkan jumlah penduduk di jasa A Atau di kesempatan B Kepadatan penduduk Sekitar 60% penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa Yang hanya memiliki luas kurang lebih 6,9% Dari luas wilayah daerah Indonesia Persebaran penduduk berdasarkan kaitannya Dengan tingkat keunian atau kepadatan penduduk yang tidak merata Secara umum Tingkat kepadatan penduduk atau population density Dapat diartikan sebagai perbandingan Banyakkan jumlah penduduk dengan kos daerah atau wilayah Yang ditempati berdasarkan satuan luas tertentu Kepadatan penduduk di tiap-tiap wilayah Indonesia tidaklah sama Hal ini tentu saja menimbulkan permasalahan kependudukan Permasalahan ini terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana sosial Kesempatan kerja Stabilitas keamanan Serta pemerataan pembangunan Lalu ada kepadatan penduduk Informasi kepadatan penduduk Tiap daerah perlu diketahui untuk mengetahui ada atau tidaknya Kejala kelebihan penduduk atau F over population Untuk meningkatkan pusat-pusat aglomerasi penduduk Serta untuk mengetahui penyebaran dan pusat-pusat kegiatan ekonomi Mumpun budaya Informasi-informasi tersebut pada akhirnya akan digunakan Sebagai dasar perkenjutan pembangunan di tiap-tiap daerah Akibat dari tidak memerapai penduduk Yaitu luas lahan pertanian di Jawa itu semakin sempit Lahan bagi petani sebagian dijadikan pemukiman dan industri Sebaliknya, banyak lahan di luar Jawa sebelum dimanfaatkan secara optimal Karena kurangan sumber daya manusia atau STM Keadaan demikian tentunya sangat tidak menguntungkan dalam melaksanakan pembangunan wilayah Dan bagi peningkatan pertahanan keamanan negara Ada faktor penyebab pesebaran penduduk Dimana kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah tata penduduk Pada setiap kilometer persegi pada suatu nilai negara Yang dimana faktor penyebab pesebaran kepadatan penduduk itu adalah lain Faktor kebudayaan dan teknologi Faktor kesalahan tata ruang total Faktor fisiografis Faktor ekonomi Dan juga faktor biologis Lalu ada kegunaan untuk mengetahui kepadatan penduduk 1. Untuk mengetahui telah terjadinya keledakan penduduk di suatu wilayah Atau belum yang bersifat memonitor 2. Untuk mengetahui pesebaran penduduk suatu wilayah 3. Untuk mengetahui pusat-pusat kebudayaan Dimana kebudayaan timbul pada penduduk yang padat Dan penduduk yang makin padat budaya makin tinggi 4. Untuk mengetahui penyebab perbedaan kepadatan penduduk dengan daerah lainnya di sekitarnya Lalu ada faktor penyebab persebaran penduduk tidak merata Pertama, topografi atau bentuk permukaan tanah Pada umumnya masyarakat banyak bertempat tinggal di daerah di tanah rendah Iklim Wilayah yang berklim terlalu panas, terlalu dingin atau terlalu basah Biasanya tidak disenangi sebagai tempat tinggal Tidak kesemburan tanah Daerah atau wilayah yang ditempati banyak penduduk Karena dapat dijadikan sebagai lahan bercocok tanam dan sebaliknya 4. Perhubungan atau transportasi 5. Sumber air Ada dampak persebaran penduduk yang tidak merata Terjadinya pencemaran udara dari dasar pendaraan dan industri Sungai-sungai tercemar karena dijadikan tempat pembuang sampah Baik oleh masyarakat maupun dari pabrik-pabrik industri Timbulah berbagai masalah sosial seperti perampokan, pacuran, dan lain-lain Muncullah pemukiman liar Lalu ada komposisi penduduk Yang dimana ada piramida penduduk Bentuk piramida penduduk berdasarkan umur dan jenis lamin Dapat berupa grafik balok Dan dibuat secara horizontal untuk membandingkan penduduk laki-laki dan perempuan Yang pertama Dimana piramida penduduk ini dibagi menjadi 3 macam Piramida penduduk tua atau konstruktif Piramida penduduk muda atau ekspansif Dan piramida penduduk tetap atau stasioner Yang pertama dulu Piramida penduduk tua atau konstruktif Dimana jumlah penduduk mengalami penerungan Bentuk piramida ini di bagian bawah kecil Dan di bagian atas besar itu sehingga bermuntung seperti batu nisan Hal itu menggambarkan penurunan angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian Sehingga jumlah penduduk usia muda itu lebih sedikit dibandingkan dengan usia dewasa Lalu ada piramida penduduk muda atau ekspansif Piramida ini menggambarkan bahwa penduduk dalam keadaan tumbuh Jumlah kelahiran itu lebih besar daripada jumlah kematian Bentuk piramida penduduk muda ini bagian atasnya itu besar Makin ke puncak makin sempit sehingga berbentuklah limas Lalu ada piramida penduduk tetap atau stasioner Penggambaran penduduk dalam piramida ini menunjukkan jumlah penduduk usia muda hampir sama dengan usia dewasa Bentuk piramida ini di bagian atas dan bawahnya hampir sama Sehingga berbentuk seperti granat Hal itu menggambarkan bahwa angka kelahiran seimbang dengan angka kematian Dan ini ada gambarnya Gambaran mengenai piramida penduduk ada 3 macam tadi Piramida penduduk tua atau konstruktif Lalu piramida penduduk muda atau ekspansif Dan terakhir piramida penduduk tetap atau stasioner Dimana penduduk-penduduk tua itu Menirup seperti batu nisan Lalu penduduk muda itu seperti limas Lalu penduduk tetap itu dibentukkan seperti granat Lalu ada komposit penduduk berdasarkan pekerjaan Persentase penduduk di negara-negara berkembang Termasuk Indonesia Yang bekerja di bidang pertanian Lebih besar dibandingkan yang bekerja di bidang-bidang lain Tersebut bertolak belakang dengan kondisi Di negara-negara maju Dimana penduduk itu sebagian besar bekerja di bidang industri dan jasa Sehingga kamposisi penduduk berdasarkan pekerjaan Di dasar-lam pada kegiatan ekonomi Atau jenis usaha yang digeluti masyarakat Pertumbuhan dan kualitas penduduk Kependudukan di Indonesia memiliki empat ciri-ciri umum Yaitu jumlah penduduk yang semakin bertambah Sehingga sebagian besar penduduk berus yang muda Persebaran penduduk tidak merata pada setiap pulau Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian Penduduk merupakan orang yang tinggal di daerah tersebut Atau orang secara umum berhak tinggal di daerah tersebut Jadi itu pemerintah pengertian dari penduduk Ada pun kebijakan kependudukan di Indonesia Diterapkan dengan mempengaruhi tiga variabel utama Masalah kependudukan yaitu kelahiran, kematian, dan juga migrasi Pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan kependudukan Seperti melaksanakan program KB Pematasan usia perkahwinan Mengurangi dan membatasi tunjangan bagi PNS Serta memberikan penyuguhan kepada masyarakat Lalu ada pertumbuhan penduduk Khususnya di Indonesia mengalami peningkatan dipengaruhi Karena tiga faktor, antara lain Semakin meningkatkan kualitas kesehatan penduduk Dan terlihat dengan ditandainya berkurang angka kematian bayi Pertumbuhan ekonomi yang mendorong perhubungan gizi masyarakat Kurang saudara masyarakat akan meningkatkan jumlah pengendalian kelahiran Lalu ada keragaman etnik dan budaya Di mana keragaman etnik dan budaya masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan Masyarakat yang tinggal di daerah kependudukan akan lebih banyak menggantungkan kehidupannya dari pertanian Sehingga berkembang kehidupan sosial budaya masyarakat petani Sementara itu di daerah pantai Akan memengaruhi masyarakat yang mempunyai mata pencarian sebagai nelayan Dan berkembanglah kehidupan sosial masyarakat nelayan Keragaman masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia Tampak pula dalam seni sebagai hasil kebudayaan daerah di Indonesia Misalkan dalam bentuk tarian dan juga nyanyian Menurut penelitian badan pusat statistik atau BPS Yang dilaksanakan pada tahun 2010 Di Indonesia terdapat 1128 suku bangsa Di mana antar suku bangsa di Indonesia ini mempunyai berbagai perbedaan Dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia Yang pertama ada tarian daerah Yang dimana memiliki ciri khasnya tersendiri dengan memiliki makna dan simbol tertentu Dan terkandung di dalamnya Contohnya itu tari Ratu Jaro Di daerah istimewa Aceh Darussalam Tari Katagah NTP Nusa Tenggara Timur Lalu ada tari kipas Sulawesi Selatan Lalu dari pakaian adat Contohnya pakaian adat Betawi TKI Jakarta Daerah khusus istimewa Jakarta Ada pakaian adat Sukudaya, Kalimantan Lalu ada pakaian adat Bali Rumah adat Contohnya itu ada rumah Gadang, Sumatera Barat Rumah Joglo, Jogjakarta, Jawa Tengah Dan sebagian Jawa Timur Dan rumah Hanoi, Papua Dan ini ada gambar dari tarian-tarian Dan sebagian yang ada di Indonesia Contohnya ada tari Ratu Jaro Yang merupakan tarian dari Aceh Nah, kalau kalian bilangnya seringnya tari saman Nah, itu agak salah Karena kalau tari saman itu dibawakan oleh cowok Sedangkan kalau tari Ratu Jaro itu dibawakan oleh cewek Lalu tarian Katagah ini merupakan tarian seperti Kayak peperangan seperti itu Lalu ada tari kipas Lalu ada pakaian adat Ada yang Kawi, ada yang Sukudaya, dan juga Bali Ada pakaian adat pernikahannya Maupun pakaian adat untuk kepuranya itu yang ke Bali Lalu ada contoh rumah adat Ada rumah Gadang yang di Sumatera Barat Rumah Hanoi yang di Papua sana Lalu ada rumah Joglo yang ada di Di daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur Seperti itu Oke, cukup sekian untuk materi kali ini Mohon maaf kalau lebih kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!